Kita akan melihat makam yang sudah sangat tua, usianya hampir 100 tahun dan kemungkinan ya ini adalah makam Tionghoa yang pertama kali ada disini. Nanti kita akan bertanya sama Mas Joko ya, karena disini adalah tempat base camp ya, base camp dari para pekerja di makam Kerkof ini. Mas, makam Tionghoa yang katanya udah sepuluh sekali udah tua dimana Mas? Oh, saya ngerti aku sih ini Mas, yang tadi saya bakar-bakar itu? Iya itu. Oh, itu makam tua ya sahabat semua. Dan disini terdapat foto ya dari almarhum yang dimakamkan disitu ya Mas? Iya, perempuan. Perempuan ya? Tadi saya lihat kan bakar-bakar disitu ada kayak kertas di atas dari marmernya, itu fotonya itu Mas? Itu bener yang kotakan segini itu. Kotakan yang di atas itu ya? Iya. Oke, oke, oke. Mohon izin Mas Joko, saya mau lihat sana ya? Iya, monggo-monggo. Oke, oke. Monggo, Mas. Yuk, Mas Joko. Iya, siap. Ini makamnya ini ya. Tadi kita nggak sengaja ya, karena saya lihat disini banyak sekali sampah ya, dan kayu-kayu serta ranting-ranting kering. Jadi saya bakar disini ya. Kelihatan bersih gitu ya, karena ini berdekatan dengan tempat istirahat para penjaga dan petugas kebersihan di makam Kerkof ini. Makamnya ini, sahabat semua. Kelihatan sangat, gimana ya? Kayak nggak kerawat gitu. Terbuat dari terasu ya, dan sudah banyak sekali yang mengelupas tembok-temboknya seperti ini. Wuh, asapnya lumayan ini. Maaf ya, Tante. Saya bakar-bakar disini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, ornamen dari makam ini masih utuh ya. Dan itu kayaknya sih harus dibersihkan ya. Mas, ini pinjam airnya ya, Mas? Kayak monggo-monggo. Oke. Nah, kita kurangi dulu lah apinya ini. Banyak sekali asap. Assalamualaikum. Nah, ini ya. Saya penasaran, sahabat semua. Karena disini ada fotonya loh ya. Ada foto yang dimakamkan disini. Namanya siapa? Kita coba bersihkannya. Oh, iya. Ini memang ruang. Fotonya udah rusak ini. Masih ya, Tante. Wuh, waduh. Ini bawahnya? Nama anak-anaknya, Mas? Oh, iya. Iya. Ya, barangkali ada keluarga yang tahu ya, Mas. Makamnya udah kasihan kayak gini. Gak ada yang rawat. Dan ini catnya juga udah mulai pudar ya. Siapa gitu. Kalau ingat Cowa, itu saya ingat toko tua di kota ini ya. Namanya toko Cowa. Apa ini, beliau ini ownernya atau apa, kita kurang tahu kayaknya sih. Perkiraan aja loh ya, sahabat semua. In memoriam, Nyonya Cowa Gidepun lahir April 1908. Wah, Budi Utomo ini. Dan wafat di 1974. 1974, Mas. Dan anak-anaknya ini ya. Karena itu Jumat berarti gak tua ini. Udah tua ya? Gak terlalu ya? Ikutnya tua itu. Ikutnya tua ya kalau di sini ya? Karena notabene ini adalah makam Belanda sih ya, Mas ya? Nah, ini anak-anaknya ya. Cowa Cowa Cwad Dien. Udah meninggal itu, karena ada lambang salib. Dan Cwad G Cwad Cwad Eng Jadi tiga ini anaknya, sahabat semua. Dan yang sudah meninggal itu satu ya, karena ada lambang salib di situ. Dan di depannya namanya Cowa juga ya. Dan ini menantu Lim Yo Skui Cucu-cucunya ada di bawah ini, Cucu-cucunya. Nah, ini tulisan cucu ya. Hai dan ini adalah foto beliau almarhum namun sudah rusak ini ya Bismillahirrahmanirrahim udah rusak ini kertas apa ya Oh ini ditautkan dengan lukisan yang ada di marmor sahabat semua 1974 saya kira tadi 1904 ya ternyata 1974 dan lahirnya di 1908 ya 74-4 berarti meninggal di usia 70-an ini Mas 70 tahun ya dan makanya seperti ini sahabat semua kondisinya sudah sangat memperhatinkan ya ini kita khawatir aja lah uh uh panas tadi sana ya penasaran tadi saya lihat kayak terbengkalai banget di sini dan makam ini juga udah termasuk sepuh Mas termasuk makam tua ini Mas kalau dijumpai ikutnya pertengahan lah pertengahannya karena lebih dua lagi ada-ada di sebelah mana Mas manudah ya pertanam tanah lah Oh udah enggak terurus gitu ya gitu sahabat semua jadi notabene di sini adalah sebenarnya adalah makam-makam dari Belanda ya namun bergeser waktu banyak sekali Tionghoa yang dimakamkan di sini jadi kekofi itu kan sebenarnya makam Belanda gitu ya Mas ya bener makam Belanda dulunya Nah dulu waktu bapaknya Mas Joko masih di sini petugas di sini itu ngalamin banyak sekali makam Belanda di sini banyak banyak ngalamin ya Wah itu datakan sekitar dua ribuan berarti ngalami Mas ya ngalami banget Nah itu ngalami sahabat semua jadi memang di sini adalah makam-makam Belanda ya dan berganti dengan makam-makam Tionghoa 1 974 itu termasuk udah tua yang makam tua ya Mas pertengahan lah ya yang tua lagi ada di sini tapi enggak tahu ya nanti coba kita cari lagi karena kemarin Mas karbud ya yang mimpin di sini ini katanya ini makam tua banget makanya penasaran tapi rungsep makanya saya bakar-bakar gini sahabat semua dan ornamennya ini masih utuh di bawahnya ya barangkali ada cucu atau ada anak-anaknya ya yang masih ada di Indonesia atau di luar negeri melihat ini makam dari neneknya atau mamanya seperti ini kondisinya agar bisa dipelihara lagi ini letaknya dekat sekali dengan tempat bersantai ya atau beristirahat dari rekan-rekan yang ada di sini para petugas kebersihan makam Kekof ini sahabat semua udah sampai seperti ini Mas pada yang urus dan saya tertarik ya tadi ada foto lo ya foto dari almarhum yang dimakamkan di sini ada di atas pojok ya itu kan kelihatan dari sini tapi ya mukanya sudah nggak kelihatan itu karena itu kan kayak lukisan gitu ya nampel di marmer itu mungkin seperti kayak di ciplak gitu ya waduh ini anjing-anjing malah ngikutin mulu ini ini ada dua ya eh ngapain lo pakai lihat-lihat eh sit ayo sit wah belum bisa dilatih nih sahabat semua anjing mix ini ya ada di sini eh no 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 biasanya ini nurut ya dulu saya punya eh laborator retriever itu nurut begitu langsung sit duduk ya Nah sahabat semua saya penasaran ya di Tegal itu ada toko namanya toko coa dan beliau ini dimakamkan di sini depannya juga namanya coa ya dan beliau ini adalah seorang perempuan meninggal di usia 70 tahun sahabat semua lahir di 1908 dan meninggal dimakamkan di 1974 tergolong makam yang orang tua di sini sahabat semua dan anak-anaknya juga depannya namanya coa ya barangkali ada sahabat-sahabat semua yang masih saudara atau bahkan cucu atau anak dari beliau semoga bisa membersihkan makam ini ya karena makamnya ini waduh agak terbalai seperti ini Oke sahabat semua semoga tanyaan ini bisa bermanfaat buat kita bersama wabillahi topik malidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sub indo by broth3rmax